Pemerintah Kabupaten Ceyapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam waktu dekat akan menyeluruhkan bantuan langsung tunai di setiap kampung-kampung yang tersebar di Kabupaten Ceyapura. Hal tersebut dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Ceyapura, Elisa Yarusabra, di mana berdasarkan peraturan Menteri PMK Indonesia penyaluran dana desa ini dibagi dalam tiga tahap yaitu 40% tahap pertama, 40% tahap kedua, dan 20% tahap ketiga. Dikatakan saat ini juga sudah 15% sesi kedua dari 40% dana desa tahap pertama ke rekening kampung sehingga total ada 30% alokasi dana desa yang sudah masuk di rekening kampung untuk program BLT. Kita di Kabupaten Ceyapura sudah kita salurkan penyaluran bulan pertama, kan BLT itu kan tiga bulan, bulan April, Mei, dengan Juni, yang 600, 600, 600 itu. Sudah kita salurkan bulan pertama, bulan kedua. Dan ini kita sudah persiapan untuk penyaluran BLT tahap kedua sesuai dengan PMK 50 yang 300, 300, 300. Yang menambahkan alokasi dana desa tahun ini masih difokuskan untuk kegiatan BLT dan belum ada petunjuk untuk menandai program kegiatan padat karya lainnya. Untuk proses pengawasan terhadap alokasi anggaran yang masuk ke setiap kampung untuk program BLT, menurutnya dari dukungan SD memang mengalami keterbatasan untuk melakukan pengawasan secara langsung. Akan tetapi sebagaimana aturan yang sudah diturunkan dari pusat melalui validasi data penerima manfaat, maka hal itulah yang harus benar-benar diverifikasi dan diteliti, sehingga dana BLT tersebut betul-betul disalurkan kepada penerima manfaat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah. Dari Kabupaten Jayapura, Konelia Mudumi, INews Jayapura melaporkan.